Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Bi rahmatika ya Arhammanirrahim Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita belajari kali ini adalah Pelajaran ke delapan Ayo belajar surat Al-Kausar Submateri Menulis kalimat dalam surat Al-Kausar Sebelum kita belajar menulis kalimat dalam surat Al-Kausar Yuk kita bernyanyi Aku baca Baca Al-Quran Sering Sering Sekali Aku baca Baca Al-Quran Sering Sering Sekali Tiap Tiap Hari Terus Ku baca Sehingga Aku bisa Tiap Hari Terus Ku baca Sehingga Aku bisa Baca 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 Al-Quran Sering 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 Sekali Aku Baca Baca Al-Quran Sering 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 Sekali Tiap Hari Terus Ku Baca Sehingga Aku Sehingga Aku Baca Tiap Hari Terus Ku Baca Sehingga Aku Baca Terus Tui Tui Aku Tui 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 Nah anak-anak, sekarang sudah bisakah kalian menulis surat Al-Kausar? Untuk bisa menulis surat Al-Kausar dengan benar, lakukan langkah berikut ini Pertama, mencermati cara menulis penggalan surat Al-Kausar termasuk huruf-hurufnya Misalnya, lafat inna akpoina kalkausar Coba kalian perhatikan huruf di atas Huruf wawuh dan roh, posisinya agak ke bawah garis Yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat Al-Kausar Sekarang perhatikan tulisan penggalan surat Al-Kausar berikut ini Kemudian, salinlah di buku tulis Dan fotokan, kemudian kalian kirim ke bapak guru Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan rindu dari Allah SWT Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton